Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati Oke, materi hari ini yaitu mengenai merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi silahkan kalian like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya Komunikasi pemasaran atau marketing communication yaitu sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual Bauran komunikasi pemasaran yang pertama, iklan semua bentuk terbayar dari presentasi non-personal dan promosi edel, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas yang kedua, promosi penjualan yaitu berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau juga jasa yang ketiga, acara dan pengalaman di mana di sini, kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya yang terima kasih telah menonton! 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 Pada program komunikasi pemasaran terdapat iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman hubungan masyarakat, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung dan pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, penjualan personal dan pemasaran langsung Sedangkan pada ekuitas merek, kesadaran merek, respon merek, respon merek, dan hubungan merek Antara program komunikasi pemasaran dan ekuitas merek itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya Pada model proses komunikasi makro, disini terdapat alur dari pengirim kemudian penyandian, pesan media, lalu pengartian, dan menerima Nah sehingga dari pengirim dan penerima ini terdapat respon dan juga terdapat umpan balik Nah dari respon dan umpan balik, biasanya disini akan terdapat gangguan Seperti itu ya Bauran komunikasi pemasaran, yang pertama iklan, semua bentuk terbayar dari presentasi non-personal dan promosi edel, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas Yang kedua, promosi penjualan, yaitu berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau juga jasa Yang ketiga, acara dan pengalaman, dimana disini kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu Yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas Beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan Langkah mengembangkan komunikasi efektif Yang pertama mengidentifikasi pemirsa saluran, kemudian menentukan tujuan Berikutnya merancang komunikasi Selanjutnya memilih saluran Berikutnya menetapkan anggaran Kemudian memutuskan bauran media Lalu mengukur hasil Dan terakhir mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi Konsumen yang tepat terpapar pesan yang tepat di tempat dan saat yang tepat Iklan itu menyebabkan konsumen memberi perhatian pada iklan tetapi tidak mengalihkan perhatian pelanggan dari pesan yang dimaksud Iklan itu dengan tepat mencerminkan perilaku dan tingkat pemahaman konsumen terhadap produk dan merek Iklan itu memosisikan merek dengan benar berdasarkan titik perbedaan, POD, dan titik paritas yang diinginkan dan dapat dihantarkan Iklan tersebut memotivasi konsumen untuk mempertimbangkan pembelian merek Iklan tersebut menciptakan asosiasi merek yang kuat sehingga memberikan pengaruh ketika konsumen akan melakukan pembelian Dalam mengidentifikasi pemirsa sasaran terlebih dahulu kita harus menentukan pembeli potensial pengguna saat ini Pengambil keputusan dan pemberi pengaruh baik itu perorangan berkelompok atau masyarakat tertentu atau juga masyarakat umumnya Kemudian profil pemirsa sasaran Untuk menentukan tujuan disini terdapat 4 kemungkinan tujuan komunikasi pemasaran Yang pertama kebutuhan kategori Yang kedua kesadaran merek Yang ketiga sikap merek Yang keempat maksud pembelian merek Untuk merancang komunikasi sangat diperlukan dengan merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan Disini memerlukan 3 tahap penyelesaian masalah Yang pertama apa yang harus dikatakan Nah ini merupakan strategi pesan Kemudian yang kedua bagaimana mengatakannya Ini merupakan strategi kreatif Kemudian yang ketiga siapa yang harus mengatakannya Nah ini merupakan sumber dari pesan Terdapat 2 saluran komunikasi Untuk memilih saluran komunikasi ya Ada 2 jenis Yang pertama saluran komunikasi pribadi Yaitu berupa tatap muka personal Email, telepon, surat Saluran penasehat atau wiraniaga Saluran ahli, saluran sosial Seperti tetangga, teman, anggota, keluarga Yang kedua saluran komunikasi non pribadi Seperti media Berupa cetak, majalah, koran, siaran, radio, dan TV Tampilan, dan lain-lain Kemudian promosi penjualan Seperti sampel, kupon, dan lain-lain Acara dan pengalaman Seperti olahraga, seni, hiburan, dan lain-lain Kemudian hubungan dengan masyarakat Dalam menetapkan anggaran komunikasi pemasaran Disini terdapat beberapa metode Metode yang pertama Yaitu metode terjangkau Nah, metode ini menentukan anggaran promosi Pada tingkat yang mereka anggap Dapat dijangkau oleh perusahaan Metode kedua Yaitu metode presentasi penjualan Dimana disini menetapkan pengeluaran promosi Pada presentasi penjualan khusus Baik saat ini atau yang akan datang Atau harga jual Metode yang ketiga Yaitu metode paritas kompetitif Dimana disini menetapkan anggaran promosi mereka Untuk mencapai paritas pangsa pasar dengan pesaing Metode yang keempat Yaitu metode tujuan dan tugas Dimana disini menetapkan anggaran promosi Dengan mendefinisikan tujuan tertentu Bauran komunikasi pemasaran Yang bisa digunakan Seperti iklan, promosi penjualan Hubungan masyarakat dan publisitas Acara dan pengalaman Pemasaran langsung dan interaktif Pemasaran dari mulut ke mulut Dan penjualan persona Kemudian faktor-faktor yang menentukan Dalam menentukan bauran komunikasi Yaitu jenis pasar produk Tahap kesiapan pembeli Tahap siklus produk Efektivitas biaya Tiga komunikasi Pemasaran berbeda di setiap tahap Kesiapan pembelian Tahap kesiapan pembelian Seperti iklan dan publisitas Promosi penjualan Penjualan personal Kesadaran pemahaman Keyakinan Pemasanan Pemasanan kembali Itu tergantung dari Efektivitas biaya Dan juga tergantung dari Tahap kesiapan Yang dipunyai oleh Sebuah perusahaan Mengukur hasil Ini merupakan Contoh Cara mengukur hasil Komunikasi pemasaran Kita mulai dengan Merek A Misalkan disini Tingkat kesadaran itu Ada 80% Maka 20% Itu adalah Tidak menyadari Kemudian ketika Kita melihat dari Percobaan merek Jika percobaan mereknya Itu 60% Mencoba Maka untuk 40% Itu pasti tidak akan Mencoba Kemudian Kalau kita lihat Dari kepuasan merek Misalkan kepuasan merek itu 80% Kecewa Maka 20% Itu adalah Puas Lalu kita lihat Pada merek B Jika Tingkat kesadaran Sebesar 40% Maka disini 60% Tidak menyadari Kemudian Ketika kita lihat Pada percobaan merek 20% Mencoba Dan 70% Pasti tidak akan Mencoba Lagi Kemudian Kalau kita lihat Dari kepuasan merek Jika 20% Itu adalah Kecewa Maka 80% Itu Konsumen Akan merasa Puas Komunikasi Pemasaran Terintegrasi Merupakan Konsep Perencanaan Komunikasi Pemasaran Yang mengakui Nilai tambah Rencana Komprehensif Dengan Merencanakan Dan Mengevaluasi Berbagai macam Bauran Komunikasi Pemasaran Menjadi Satu Kesatuan Tujuan IMC Atau Integrate Marketing Communication Tidak Tergantung Pada Satu Atau Dua Sarana Komunikasi Saja Kemudian Kita Lihat Pada Kampanye Baru Tentang Produk Baru Dimana Disini Terdapat Iklan Berbayar Dengan Mekanisme Respon Kemudian Pengeposan Langsung Lalu Diteruskan Dengan Telemarketing Untuk Keluar Kemudian Kunjungan Penjualan Secara Tetap Muka Sehingga Terjadi Komunikasi Secara Langsung Antara Penjual Dengan Pembeli Atau Produsen Dengan Konsumen Oke Demikian Tadi Penjelasan Mengenai Merancang Dan Mengelola Komunikasi Pemasaran Terintegrasi Sebelum Mengakhiri Pertemuan Ini Silahkan Kalian Like Share Dan Subscribe Video Ini Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak